Sekretaris Daerah Aceh Taqwalla menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiun kepada 1.600 aparatur sipil negara Aceh di halaman belakang Sekretariat Daerah Aceh, Senin 14 Maret 2022. Hari ini penyerahan SK kenaikan pangkat dan pensiun diberikan kepada ASN di jajaran pemerintah Aceh dan 4 kabupaten dan kota, yakni Kota Sabang, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Pidi. Dengan rincian 1.488 orang penerima SK kenaikan pangkat dan 112 orang penerima SK pensiun, rencananya Sekretaris Aceh akan kembali melanjutkan prosesi penyerahan SK kenaikan pangkat dan pensiun secara langsung kepada ASN di seluruh kabupaten dan kota se-aceh. Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang dianggap telah bekerja dengan baik untuk kepentingan bersama. Sementara itu menurut pengakuan salah satu penerima SK kenaikan pangkat, Lisda Puspitasari, pegawai negeri sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zainul Abidin, yang berprofesi sebagai perawat di ruang PICU anak, mengaku sangat senang dengan adanya penyerahan SK kenaikan pangkat yang diberikan oleh sekda secara langsung. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya menerima SK kenaikan pangkat dan saya merasa terapresiasi karena bisa menerima langsung dari sekda Aceh. Ujar Lisda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Lisda Puspitasari, bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin, tepatnya di ruang PICU atau ICU anak. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya untuk menerima SK kenaikan pangkat dan saya merasa sangat terapresiasi karena bisa menerima langsung dari Bapak Serda kita. Terima kasih.